Buat Mas Tuat, memandu langsung di Platnas PBSI, home tournament, bagaimana rasanya? Ya ini pengalaman baru ya pastinya, karena kan selama beberapa tahun ini memang saya lagi belajar untuk memandu pertandingan-pertandingan buru tangkis, tapi kan biasanya selama ini di studio. Kali ini bisa langsung memandu di Platnas yang pertama kali memang ya, untuk bisa memandu pertandingan live itu atmosfernya memang beda, kita lebih berasa bagaimana tensi di dalam pertandingan, beda banget dengan apa yang biasanya kita lakukan di studio, jadi ini pengalaman berharga banget. Apalagi pemain-pemain Platnas benar-benar tampil habis-habisan di sini kejuaraan ini. Kesannya di Platnas seperti apa? Kesannya istimewa, karena ternyata nggak nyangka, sering dengar cerita-cerita tentang Platnas, karena waktu siaran kan ketemu sama legenda-legenda buru tangkis, Mas Sigit, Mas Riki, dan kawan-kawan Mbak Yuni, tapi baru pertama kali akhirnya menginjakan kaki di Platnas dan melihat ternyata fasilitasnya emang bagus, terus kita lihat semuanya udah disediain, jadi memang ya gini loh ternyata kehidupan atlet itu, sehingga mereka bisa berprestasi itu memang banyak yang harus dikorbankan harus ada di sini, jadi kita seperti melihat langsung bagian dari sejarah, karena di sini tempat dilahirkan pemain-pemain hebat termasuk peraihiala uber. Ini kan semenjak pandemi kan sudah hampir 4-5 bulan tidak ada turnamen dan diadakan turnamen lagi, sebagai mantan atlet dan juga yang sekarang jadi komentator, rasanya gimana Mbak? Ya, Molastik ini hebat ya, bikin satu perobosan dengan turnamen ini, bahkan BWF sendiri memuji ya turnamen ini, jadi saya merasa ini sangat luar biasa, perobosan yang baik, bayangkan 4 bulan tanpa turnamen, anak-anak bisa main di sini, mereka bisa merasakan feel kejuaraan gitu, ini hal yang sangat baik, mudah-mudahan turnamen ini bisa memberikan semangat lagi ladar, kita kalau latihan terus, nggak ada kejuaraan, pasti rasanya juga nggak enak, tapi kejuaraan ini sepertinya membukakan mata para atlet ya, mereka harus latihan apalagi, kurang apalagi, karena kan ketemunya teman sendiri, justru ini lebih sulit, justru ini lebih challenging bagi para pemain. Pesan untuk para atlet-atlet di Pelantas, Mbak, melihat performa mereka di lima minggu ini? Ya, mudah-mudahan mereka bisa belajar dari turnamen ini, apa aja yang masih kurang, kalau seandainya masih ada kekurangan di sektor fisika, teknik, mental, ini yang masih harus bisa dari tiap sektor, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, karena kita kedepannya ada Tomas Uber, mudah-mudahan kita menang. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak Yuni, Mas Dewan. Sukses terus.